Setelah itu, baru setelah selesai itu, nomor satu yang harus kita jahit adalah rahimnya dulu. Ya, segmen bawah uterus namanya itu. Di paling bawah kita jahit. Kemudian setelah itu, lapis demi lapis, tujuh lapis kita jahit. Satu-satu gitu dong? Satu demi satu. Nah, setelah kita jahit secara baik, kita harus periksa dulu ada perdarahan apa enggak. Karena banyak sekali, karena misalnya, sorry ya, dokternya cepat-cepat atau apa, Bisa aja ada bagian yang tadi dijepit-jepit nih, yang jadi dijepit-jepit begini supaya enggak berdarah, itu mengeluarkan darah. Nah, kalau sudah keluar darah, itu bisa nantinya pas pulang ke rumah, perdarahan bisa keluar nanah. Jahitannya tidak sembunah. Nah, makanya pada wanita-wanita yang disesar, itu makan protein harus tinggi, vitamin harus, bahkan diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi. Tapi dok, bedanya cesar sama kemarin Nagita, Nagita siapa sih? Iya, itu ya, tak. Cesar sama erak, apa sih bedanya? Nah, erak itu adalah pemulihan cepat. Terus yang erak sama yang cesar biasa, bedanya dimananya dok? Nah, kalau zaman saya dulu, itu kan masih cesar biasa, itu dalam hal mobilisasi. Kalau erak kan di awal pun kita sudah ajarkan, pada waktu saat operasi pun, antibiotik kadang-kadang enggak dikasih, kita suntik sebelumnya. Ya, kemudian juga dia disusukan secara dini. Kalau yang zaman dulu kan kita susukan setelah baiknya, eh ibunya ada di kamar, di ruangan. Baru susternya bawa, ibu ini silahkan susukan. Kalau ini langsung. Langsung, ya di sini ya dok, ya ditaruh. Ya, ditaruhnya di situ. Kemudian yang ketiga itu adalah setelah sampai di ranjang, sudah boleh makan. Betul. Tidak perlu lagi puasa. Kalau melahirkan anak pertama cesar, jedakan dua tahun. Betul. Kenapa dua tahun? Karena pada dua tahun itu kondisi daripada otot-ototnya sudah baik. Betul. Ya, jadi silahkan lahir normal. Tapi dengan catatan, penyebabnya bukan karena misalnya panggulnya sempit ya. Kalau panggulnya sempit kan tetap aja harus disesar. Tapi kalau hanya karena dulu perdarahan letak ari-arinya di bawah, silahkan. Kita akan tungguin. Cuma dokternya harus nungguin dengan benar. Karena bukan apa-apa. Kalau ditinggal-tinggal takut bekas jahitan cesarnya yang dulu sudah keburu terbuka. Berarti kalau habis layaran cesar itu tahun nggak bisa langsung hamil cepat ya? Nggak bisa. Dua tahun. Dua tahun ya? Nah, kalau misalnya kurang dari dua tahun, cesar lagi. Kalau sudah cesar dua kali, nggak ada harapan untuk normalan. Ada berapa kali cesar? Dua. Berarti yang ketiga. Gigi juga dua. Berarti tapi dengan catatan harus lihat kondisinya sudah sehat. Iya. Tapi misalnya catatannya di bawah Siboy ya lagi? Iya. Catatan Siboy. Eh, itu catatan Siboy. Ah, emur. Nah, dok. Benar nggak pada Ibu hamil, kalau sering ngepel jongkok atau sering itu bisa memperlancar kelahiran nantinya? Kata siapa? Lu kata siapa? Kata yang hamil. Yang hamil. Oh, ya maaf ya. Jadi kata dokter. Jadi begini ya. Pada posisi bayi itu kadang-kadang kan bayinya tuh masih ada melintang, sungsang, dibantu dengan ngepel. Kenapa? Ketika saat ngepel nih, misalnya ini bayinya begini. Ketika kita ngepel begini, bayinya itu pelan-pelan dia muter sendiri tuh. Oh, kan ada tekanan ya dong? Ketika dia, ketika dia kita ngepel begitu kan beberapa lama gitu ngepel gitu, pelan-pelan dia muter sendiri. Akibatnya kepalanya di bawah. Sehingga memudahkan terjadinya proses nanti persalinan. Berarti Nagita ngepel dong. Oh, ya. Eh, udah jualan lalu. Terima kasih.